Sinopsis Anani kali ini dimulai ketika Jagdish dan Sanchi masih kejar-kejaran dengan beberapa pria yang tidak baik. Di rumah Singh, Kaliani bahagia memberikan kabar kehamilan Gehna pada Nandu. Gangga melihat Nandu yang sangat bahagia, Gangga memperingatkan Nandu agar selalu merawat ibunya dan tidak membuatnya repot. Gehna mendengarkan pembicaraan Nandi dan Gangga dan menjadi emosional. Ia bahagia Nandu telah semakin dewasa. Sementara Jagdish dan Sanchi berhenti di lampu merah. Para pria menatap keduanya yang ada di dalam mobil dengan sinis. Jagdish kemudian menjelaskan pada para pria tentang masalah Sanchi. Sinopsis Anani kali ini Jagdish dan pria yang bernama Sunni bertengkar dan berkelahi. Sanchi menatap kagum pada Jagdish. Para polisi datang, Jagdish memegang pundak Sunni dan mengatakan tidak ada yang terjadi. Polisi meminta Jagdish dan yang lainnya pergi karena menghalangi jalan. Jagdish mendekati Sanchi dan menggantikannya mengemudi. Di rumah Singah, Fasant yang sangat bahagia memanjakan istrinya dengan penuh perhatian. Jagdish Tan Sanchi melanjutkan perjalanan. Kembali ke keluarga Singah di mana Gangga membuatkan minuman. Gehna senang Gangga merawatnya dengan sangat baik. Sinopsis Anani kali ini sesampainya di rumah kesar, keluarga terkejut melihat Jagdish dengan banyak sekali hadiah. Mereka juga senang dan menyambut Jagdish. Setelah berbincang, Jagdish terkejut mengetahui Sif dan Anandi pergi ke Kasmir untuk bulan madu. Jagdish berbicara dalam hati jiak dirinya sangat ingin bertemu dengan Anandi, namun ia terlambat. Sinopsis Anani kali ini sebelum pamit pergi, Sanchi memaksa Jagdish untuk mau jalan-jalan dengannya menikmati kota Udaipur. Di perjalanan pulang, Jagdish terus memikirkan Sif dan Anandi yang pergi ke Kasmir. Kaliani menelpon Jagdish, Jagdish mengabarkan tentang bulan madu Anandi. Kaliani senang mendengar kabar tersebut. Namun Kaliani ingin menjaga perasaan Jagdish dan pura-pura terkejut. Sebelum menutup telepon, Kaliani menceritakan tentang keluarga Ratan yang datang ke rumah. Flasbah terjadi, Jagdish mendengarkan neneknya dengan seksama. Setelah itu, Kaliani dan keluarga mempersiapkan pesta untuk calon bayi Gehna. Namun Gangga mengingatkan ritual, Kaliani tertegun mendengar ucapan Gangga. Sinopsis Anandi kali ini Kaliani berterima kasih karena Gangga mengingatkan akan ritual yang harus dilakukan. Di tempat lain, keluarga Ratan mengunjungi Ratan di penjara. Orang tua Ratan menceritakan bagaimana Gangga sekarang. Ratan kemudian merencanakan untuk membunuh Gangga, Jagdish, Anandi. Namun Ratan menjelaskan bagaimana Anandi menyelamatkan hidupnya ketika akan terjatuh ke jurang. Ratan kemudian merencanakan untuk membalas dendam pada Gangga, Jagdish dan keluarganya setelah bebas dari penjara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!